Intro Kelima pelaku yang berhasil diamankan berinisial AR, RH, SD, AZ, dan SU adalah pelaku 3C atau Curat, Curas, dan Curanmor yang berhasil ditangkap petugas saat operasi kejahatan jalanan di wilayah Polores Lombok Barat. Pelaku SD yang merupakan residivis terpaksa ditembak petugas karena melawan saat ditangkap petugas. Kaset Reskrim Polores Lombok Barat AKP Priyo Soartono mengatakan penangkapan kelima pelaku merupakan hasil operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan jelang SEA Games Jakarta-Palembang. Alhamdulillah kita sudah melakukan penangkapan 5 kasus. 5 kasus dari tanggal 6 sampai tanggal 11. 5 kasus yaitu 4 pencurian pemberatan dan 1 curanmor. Untuk TKP-nya ada 3 kecamatan dari 3 kecamatan. Ini operasi namanya operasi KKID ya, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran premanisme dan kegiatan jalanan atau street crime. Dari tangan para pelaku petugas mengamankan berbagai barang bukti. Di antaranya senjata tajam, handphone, kamera dan 2 tabung LPG serta kompor gas. Para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.